Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Di sini kita akan melihat dampak-dampak pemikiran Karmaks dalam kehidupan umat manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa Karmaks adalah seorang filosof, sosiolog, dan ahli ekonomi terkemuka abad ke-19. Dampak pemikirannya pada sejarah umat manusia selanjutnya tak dapat diragukan lagi bahwa tanpa pemikiran Karmaks abad ke-20 akan berlangsung sangat berbeda. Itulah yang membedakan Marx dari misalnya Auguste Comte atau Martin Heidegger. Comte dan Heidegger mengubah cara para filosof berpikir. Dan menurut saya akhirnya perubahan pemikiran para filosof juga akan berdampak pada cara berpikir masyarakat luas. Tetapi, Marx juga mengubah cara manusia bertindak. Sebagai sebuah ideologi perjuangan politis, Marxisme menyemangati sebagian besar gerakan buruh sejak akhir abad ke-19 dan pada abad ke-20 mendasari kebanyakan gerakan pembebasan sosial. Itu saja akan menjamin tempat Karmaks dalam sejarah umat manusia. Akan tetapi, pada akhir abad ke-19 terjadi sesuatu terhadap pemikiran Marx yang waktu itu sebagai Marxisme sudah menjadi acuan perjuangan kaum buruh. Di Rusia, seorang penganut muda sosialisme mengadopsi Marxisme sebagai bagian integral dalam ideologi revolusioner menyeluruh sebuah gerakan yang akan menjadi sistem kekuasaan totaliter paling dasyat yang dikenal oleh umat manusia sampai sekarang. Pemuda itu bernama Vladimir Ilyik Ulyanov alias Lenin dan gerakannya kemudian dikenal sebagai Komunisme. Marxisme menjadi kekuatan mondial melalui Marxisme-Leninisme, ideologi resmi partai, dan sistem kekuasaan komunis internasional. Dan, meskipun di zaman orang cepat lupa ini komunisme, tampak sebagai sesuatu yang sudah jauh di masa lampau, serta sisa-sisanya lebih memberi kesan benda-benda mosium seperti fosil, dinosaurus, tiranus, rex, tetapi dunia kita sekarang secara mendalam ikut dibentuk oleh lebih dari 80 tahun ancaman komunisme internasional. Karena itu, pemikiran Karl Marx tidak dapat diabaikan oleh siapapun yang ingin memahami apa yang terjadi di dunia ini. Namun, justru disitulah letak kesulitan kita di Indonesia. Kita mempunyai pengalaman yang mendalam, suatu pengalaman yang pahit dengan komunisme yang Marxis itu. Andai kata Marx sekedar salah seorang pemikir masa lampau, bahkan, andai kata ideologi berdasarkan ajarannya, Marxisme, tidak lebih dari pada ideologi perjuangan kaum buruh industri akhir abad ke-19, dia sekarang tidak akan lebih menarik perhatian daripada pemikiran Mikhail Bakunin atau Robert Owen. Ketika Soekarno Muda pada tahun 1926 menulis tentang nasionalisme, islamisme, dan Marxisme, orang menganggapnya wajar-wajar saja. Pada tahun 20-an, pemikiran Marx lebih-lebih kritiknya yang tajam terhadap kapitalisme, berpengaruh luas di kalangan terbatas kaum intelektual muda, pergerakan nasional Indonesia. Namun, ketika 35 tahun kemudian, Presiden Soekarno memodifikasi trias itu menjadi nasakom, nasionalisme, agama, komunisme. Beliau telah meloncat ke dimensi yang lain. Loncatan yang akhirnya mendaratkan bangsa Indonesia ke dalam malapetaka nasional, yaitu ulah gerakan 30 September tahun 1965. Dengan segala akibatnya, dari alam cita-cita, beliau meloncat ke dalam alam keras perebutan kekuasaan politik. beliau tidak cukup memperhatikan bahwa komunisme bukan sekedar aktualisasi marksisme, dan bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI sebuah partai komunis tulen dengan ideologi marksisme leninisme tulen. kekhasan partai itu berbeda dengan partai-partai berbasis nasionalis dan agama adalah bahwa ideologinya marksisme leninisme menolak pluralisme demokratis partai-partai komunis dimanapun mencari monopoli kekuasaan dengan tujuan untuk mendirikan sistem marksis leninis di bawah pimpinan partai yang eksklusif. Yang luput dari perhatian adalah bahwa Partai Komunis bukanlah salah satu pemain diantara partai-partai lain dalam arena kehidupan demokrasi. Begitu Partai Komunis berhasil memegang kekuasaan, dia tidak akan pernah melepaskannya secara sukarela. dia akan menyingkirkan kekuatan-kekuatan politik lain, menghapus pemilihan umum yang bebas, dan memasang aparat kontrol totaliter terhadap masyarakat yang akan menindas segala perlawanan. Keterlibatan PKI dalam gerakan 30 September membenarkan tafsiran ini. Karena pengalaman pahit dengan PKI itu pemerintah Orde Baru dengan dukungan luas dari masyarakat membubarkan PKI beserta segala organisasi pendukungnya dan menutup jalan kembali baginya. Sekarangpun 35 tahun kemudian saya berpendapat bahwa keputusan itu tepat dan tidak perlu ditarik kembali. PKI dengan ideologinya tidak mungkin ditampung dalam pluralitas pola penghayatan atas dasar Pancasila. Pelarangan penyebaran Marsisme Leninisme termasuk bagian dari paket itu. Namun yang patut disayangkan selain jatuhnya korban luar biasa banyaknya dari rakyat kita yang untuk selamanya akan merupakan bab gelap dalam sejarah bangsa adalah bahwa ideologi komunisme itu juga disingkirkan dari materi yang dipelajari di universitas dan perguruan-perguruan tinggi dalam rangka ilmu-ilmu humaniora yang bersangkutan. Mempelajari sesuatu tidak sama dengan menganutnya apalagi dengan menyebarkannya. Padahal kemungkinan untuk mempelajari Marxisme Leninisme secara ilmiah telah dengan sengaja dibuka oleh MPRS tahun 1966 dalam tab nomor 25 dan 3. Bukan hanya Marxisme Leninisme sebagai ideologi komunisme melainkan seluruh Marxisme dan bahkan pemikiran Marx pada umumnya secara de facto dikeluarkan dari jangkauan perhatian ilmiah. Sebagai akibatnya terjadi kebalikan dari apa yang dipesankan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan bangsa tidak dicerdaskan melainkan dibodohkan. Ideologi-ideologi yang dianggap berbahaya bukannya dihadapi secara kritis dan argumentatif tetapi ditabukan dan dimitoskan. Sampai disini dulu sahabat kita akan lanjutkan ke video lainnya. selamat menikmati selamat menikmati